Intro Salam apa kabar saudara-saudari Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan sukacita Hari ini kita akan membahas dan membaca bersama-sama 1 Samuel pasal 3 sampai pasal 6 Pasal 3 menceritakan mengenai pertumbuhan Samuel di rumah Imam Eli Dan di rumah Imam Eli juga lah Samuel menerima panggilan dari Tuhan Di sisi lain oleh karena kedurhakaan dari anak-anak Imam Eli Maka Tuhan meninggalkan Imam Eli Dalam 1 Samuel pasal 4 diceritakan tentang kematian Imam Eli dan dua anaknya Kedua anak Imam Eli tewas dalam peperangan tak kala membawa tabut perjanjian Sehingga tabut perjanjian berhasil direbut oleh Filistin Saat mendengar kabar tersebut Jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang Batang lehernya patah dan ia pun mati Kitab 1 Samuel pasal 5 dan 6 menceritakan tentang malapetaka yang dialami oleh Filistin Akibat membawa tabut perjanjian Sehingga tabut perjanjian kembali kepada orang Israel Sekarang mari kita membaca kitab 1 Samuel pasal 3 sampai pasal 6 bersama-sama Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli Pada masa itu firman Tuhan jarang Penglihatan-penglihatan pun tidak sering Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur Dan tidak dapat melihat dengan baik Sedang berbaring di tempat tidurnya Lampu rumah Allah belum lagi padam Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan Tempat tabut Allah Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel Dan ia menjawab Ya Bapak Lalu berlarilah ia kepada Eli Serta katanya Ya Bapak Bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata Aku tidak memanggil Tidurlah kembali Lalu pergilah ia tidur Dan Tuhan memanggil Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi Samuel pun bangunlah Lalu pergi mendapatkan Eli Serta berkata Ya Bapak Bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata Aku tidak memanggil Anakku Tidurlah kembali Samuel belum mengenal Tuhan Firman Tuhan belum pernah dinyatakan Kepadanya Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi Untuk ketiga kalinya Ia pun bangunlah Lalu pergi mendapatkan Eli Serta katanya Ya Bapak Bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli Bahwa Tuhanlah Yang memanggil anak itu Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel Pergilah tidur Dan apabila ia memanggil engkau Katakanlah Berbicara lah Tuhan Sebab hambamu ini mendengar Maka pergilah Samuel Dan tidurlah ia di tempat tidurnya Lalu datanglah Tuhan Berdiri di sana Dan memanggil seperti yang sudah-sudah Samuel Samuel Dan Samuel menjawab Berbicara lah Sebab Hambamu ini mendengar Lalu berfirmanlah Tuhan Kepada Samuel Ketahuilah Aku akan melakukan sesuatu di Israel Sehingga setiap orang yang mendengarnya Akan bising kedua telinganya Pada waktu itu Aku akan menepati kepada Eli Segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya Dari mula sampai akhir Sebab telah kuberitahukan kepadanya Bahwa aku akan menghukum keluarganya Untuk selamanya Karena dosa yang telah diketahuinya Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah Tetapi ia tidak memarahi mereka Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli Bahwa dosa keluarga Eli Takkan dihapuskan dengan korban sembelian Atau dengan korban sajian Untuk selamanya Samuel tidur sampai pagi Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan Samuel segan memberitahukan Penglihatan itu kepada Eli Tetapi Eli memanggil Samuel Katanya Samuel anakku Jawab Samuel Ya bapak Kata Eli Apakah yang disampaikannya kepadamu Janganlah kau sembunyikan kepadaku Kiranya beginilah Allah menghukum engkau Bahkan lebih lagi daripada itu Jika engkau menyembunyikan Sepatah kata pun kepadaku Dari apa yang disampaikannya kepadamu itu Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya Dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun Kemudian Eli berkata Dia Tuhan Biarlah diperbuatnya apa yang dipendangnya baik Dan Samuel makin besar Dan Tuhan menyertai dia Dan tidak ada satupun dari firmannya itu Yang dibiarkannya kukur Maka tahulah seluruh Israel Dari Dan sampai Bersena Bahwa kepada Samuel Telah dipercayakan Jabatan Nabi Tuhan Dan Tuhan selanjutnya Menampakkan diri di silu Sebab ia menyatakan diri di silu Kepada Samuel Dengan perantara Firman Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin Dan berkemah dekat Eben Hazel Sedang orang Filistin berkemah di Afek Orang Filistin mengatur barisanya Berhadapan dengan orang Israel Ketika pertempuran menghebat Terpukullah kalah orang Israel Oleh orang Filistin Yang menewaskan kira-kira 4.000 orang Di medan pertempuran itu Ketika tentara itu kembali ke perkemahan Berkatalah para tua-tua Israel Mengapa Tuhan membuat kita terpukulkah Oleh orang Filistin pada hari ini Marilah kita mengambil dari silu Tabut perjanjian Tuhan Supaya ia datang ke tengah-tengah kita Dan melepaskan kita dari tangan musuh kita Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke silu Lalu mereka mengangkat dari sana Tabut perjanjian Tuhan semesta alam Yang bersemayam di atas para kerup Kedua anak Eli, Hovni dan Pinehas Ada di sana Dekat tabut perjanjian Allah itu Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan Sampai ke perkemahan Bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring Sehingga bumi bergetar Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu Berkata Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka Bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu Ketakutanlah orang Filistin Sebab kata mereka Allah mereka telah datang ke perkemahan itu Dan mereka berkata Celakalah kita Sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu Celakalah kita Siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang mahadasyat ini Inilah juga Allah Yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di Padanggurun Kuatkanlah hatimu Dan berlakulah seperti laki-laki Hai orang Filistin Supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu Seperti mereka dahulu menjadi budakmu Berlakulah seperti laki-laki Dan berperanglah Lalu berperanglah orang Filistin Sehingga orang Israel terpukul kalah Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya Amatlah besar kekalahan itu Dari pihak Israel Gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki Lagi pula tabut Allah dirampas Dan kedua anak Eli Hovni dan Pinehas Tewas Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran Dan pada hari itu juga Ia sampai ke Silo Dengan pakaian terkoyak-koyak Dan dengan tanah di kepalanya Ketika ia sampai Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan Menunggu-nunggu Sebab hatinya berdebar-debar Karena tabut Allah itu Ketika orang itu masuk ke kota Dan menceritakan kabar itu Berteriaklah seluruh kota itu Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu Bertanyalah ia Keributan apakah itu Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli Dan memberitahukannya kepadanya Eli sudah 98 tahun umurnya Dan matanya sudah bular Sehingga ia tidak dapat melihat lagi Kata orang itu kepada Eli Aku datang dari medan pertempuran Baru hari ini Aku melarikan diri Dari medan pertempuran Kata Eli Bagaimana keadaannya anakku? Jawab pembawa kabar itu Orang Israel Orang Israel Melarikan diri Dari hadapan Orang Filistin Kekalahan yang besar Telah diderita oleh rakyat Lagi pula Lagi pula Kedua anakmu Hovni dan Pinias Telah tewas Dan tabut Allah Sudah dirampas Ketika disebutnya tabut Allah itu Jatuhlah Eli Terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang Batang lehernya patah dan ia mati Sebab telah tua dan gemuk orangnya Empat puluh tahun lamanya Ia memerintah Sebagai hakim Atas orang Israel Adapun menantunya perempuan Istri Pinehas Sudah hamil tua Ketika didengarnya kabar itu Bahwa tabut Allah Telah dirampas Dan mertuanya laki-laki Serta suaminya Telah mati Duduklah ia berlutut Lalu bersalin Sebab ia kedatangan Sakit beranak Ketika ia hampir mati Berkatalah perempuan-perempuan Yang berdiri di dekatnya Janganlah takut Sebab engkau telah melahirkan Seorang anak laki-laki Tetapi ia tidak menjawab Dan tidak memperhatikannya Ia menamai anak itu Ikabot Katanya Telah menyap Kemuliaan dari Israel Karena tabut Allah sudah dirampas Dan karena mertuanya Dan suaminya Katanya Telah lenyap Kemuliaan dari Israel Sebab tabut Allah Telah dirampas Sesudah orang Filistin Merampas tabut Allah Maka mereka membawanya Dari Ebenhiser Ke Asdol Orang Filistin Mengambil tabut Allah itu Dibawanya masuk ke kuil Dagon Dan diletakkannya Di sisi Dagon Ketika orang-orang Asdol Bangun pagi-pagi Pada keesokan harinya Tampaklah Dagon terjatuh Dengan mukanya ke tanah Di hadapan tabut Tuhan Lalu mereka mengambil Dagon Dan mengembalikannya Ketempatnya Tetapi ketika keesokan harinya Mereka bangun pagi-pagi Tampaklah Dagon terjatuh Dengan mukanya ke tanah Di hadapan tabut Tuhan Tetapi kepala Dagon Dan kedua belah tangannya Terpenggal Dan terpelanting Ke ambang pintu Hanya badan Dagon itu Yang masih tinggal Itulah sebabnya Para imam Dagon Dan semua orang yang masuk Kedalam kuil Dagon Tidak menginjak Ambang pintu Rumah Dagon Yang di Asdol Sampai hari ini Tangan Tuhan Menekan orang-orang Asdol itu Dengan berat Dan ia membingungkan mereka Ia menghajar mereka Dengan borok-borok Baik Asdol Maupun daerahnya Ketika dilihat Orang-orang Asdol Bahwa demikian halnya Berkatalah mereka Tabut ala Israel Tidak boleh tinggal pada kita Sebab tangannya keras Melawan kita Dan melawan Dagon Ala kita Sebab itu mereka Memanggil berkumpul Kepadanya Semua raja Kota orang Filistin Dan berkata Apakah yang akan Kita lakukan Dengan tabut ala Israel itu Lalu kata mereka Tabut ala Israel Harus dipindahkan ke Gad Jadi Mereka memindahkan Tabut ala Israel itu Kesana Tetapi setelah Mereka memindahkannya Maka tangan Tuhan Mendatangkan kegemparan Yang sangat besar Atas kota itu Yang menghajar Orang-orang kota itu Anak-anak Dan orang dewasa Sehingga timbul Borok-borok Pada mereka Lalu mereka Mengantarkan Tabut ala itu Ke Ekron Tetapi Sesampai Tabut ala itu Di Ekron Berteriaklah Orang Ekron itu Demikian Mereka memindahkan Tabut ala Israel itu Kepada kita Untuk mematikan kita Dan bangsa kita Sebab itu Mereka memanggil Berkumpul Semua Raja Kota Orang Filistin itu Dan berkata Antarkanlah Tabut ala Israel itu Biarlah itu Kembali ke tempatnya Supaya jangan Dimatikannya kita Dan bangsa kita Sebab di seluruh Kota itu Ada kegemparan Maun Tangan Allah Menekan Orang-orang di sana Dengan Sangat berat Orang-orang Yang tidak mati Dihajar Dengan borok-borok Sehingga teriakan Kota itu Naik Ke laki Setelah Tujuh Bulan lamanya Tabut Tuhan itu Ada di daerah Orang Filistin Maka Orang Filistin itu Memanggil Para imam Dan para Petenung Lalu berkata Apakah yang harus kami Lakukan dengan Tabut Tuhan itu Beritahukanlah Kepada kami Bagaimana kami Harus mengantarkannya Kembali ke tempatnya Lalu Kata mereka Apabila Kamu Mengantarkan Tabut ala Israel itu Maka Janganlah Kamu Mengantarkannya Dengan tangan Hampa Melainkan Haruslah Kamu Membayar Tebusan Salah Kepadanya Maka Kamu Akan Menjadi Sembuh Dan Kamu Akan Mengetahui Mengapa Tangannya Tidak Undur Daripadamu Sesudah itu Bertanyalah Mereka Apakah Tebusan Salah Yang harus Kami Bayar Kepadanya Jawab Mereka Menurut Jumlah Raja-Raja Kota Orang Filistin Lima Borok Emas Dan Lima Tikus Emas Sebab Itulah Yang Sama Menimpa Kamu Sekalian Dan Raja-Raja Kotamu Jadi Buatlah Gambar Borok-borokmu Dan Gambar Tikus Yang Merusak Tanahmu Dan Sampaikanlah Hormatmu Kepada Allah Israel Mungkin Ia Akan Mengangkat Daripadamu Daripada Allah Dan Daripada Tanahmu Tangannya Yang Menekan Dengan Berat Mengapa Kamu Berkeras Hati Sama Seperti Orang Mesir Dan Firaun Berkeras Hati Bukankah Mereka Membiarkan Bangsa Itu Pergi Ketika Ia Mempermain Mainkan Mereka Oleh Sebab Itu Ambilah Dan Siapkanlah Sebuah Kereta Baru Dengan Dua Ekor Lembu Yang Menyusui Yang Belum Pernah Kenakuk Pasanglah Kedua Lembu Itu Pada Kereta Tetapi Bawalah Anak-anaknya Kembali Ke rumah Supaya Jangan Mengikutinya Lagi Kemudian Ambillah Tabut Tuhan Muatkanlah Itu Ke Atas Kereta Dan Letakkanlah Benda-benda Emas Yang Harus Kamu Bayar Kepadanya Sebagai Tebusan Salah Kedalam Suatu Peti Di Sisinya Dan Biarkanlah Tabut Itu Pergi Perhatikanlah Apabila Tabut Itu Mengambil Jalan Kedaerahnya Ke Betsemes Maka Dialah Itu Yang Telah Mendatangkan Malapetaka Yang Hebat Ini Kepada Kita Dan Jika Tidak Maka Kita Mengetahui Bahwa Bukanlah Tangannya Yang Telah Menimpa Kita Kebetulan Saja Hal Itu Terjadi Kepada Kita Demikianlah Setelah Diperbuat Orang-orang Itu Mereka Mengambil Dua Ekor Lembu Yang Menyusui Dipasangnya Pada Kereta Tetapi Anak-anaknya Ditahan Di rumah Mereka Meletakkan Tabut Tuhan Ke Atas Kereta Juga Peti Berisi Tikus-tikus Emas Dan Gambar Benjol-benjol Mereka Lembu-lembu Langsung Mengikuti Jalan Yang Ke Bet Semes Melalui Satu Jalan Raya Sambil Menguak Dengan Tidak Menyimpang Ke Kanan Atau Kekiri Sedang Raja-raja Kota Orang Filistin Itu Berjalan Di Belakangnya Sampai Ke Daerah Bet Semes Orang-orang Bet Semes Sedang Menue Gandum Di Tampaklah Kepada Mereka Tabut Itu Lalu Bersuka Citalah Mereka Melihatnya Kereta Itu Sampai Keladang Yosua Orang Bet Semes Itu Dan Berhenti Di Sana Ada Batu Besar Mereka Membelah Kayu Kereta Itu Dan Mereka Mempersembahkan Lembu-lembu Sebagai Korban Bakaran Kepada Tuhan Orang-orang Sukulewi Menurunkan Tabut Tuhan Dengan Peti Yang Ada Di Sebelah Yang Di Dalamnya Ada Benda-benda Emas Itu Lalu Menaruhnya Di Atas Batu Besar Itu Dan Pada Hari Itu Orang-orang Bet Semes Mempersembahkan Korban Bakaran Dan Korban Sembelihan Kepada Tuhan Ketika Kelima Raja Kota Orang Filistin Melihat Hal Itu Pulanglah Mereka Ke Ekron Pada Hari Itu Juga Inilah Benjol-benjol Emas Yang Dibayar Orang Filistin Kepada Tuhan Sebagai Tebusan Salah Dari Asdot Satu Dari Gaza Satu Dari Askelon Satu Dari Gad Satu Dari Ekron Satu Lagi Tikus-tikus Emas Menurut Jumlah Segala Kota Orang Filistin Kepunyaan Kelima Raja Kota Itu Baik Kota-kota Yang Berkubu Maupun Dusun-dusun Sekitarnya Dan Batu Besar Yang Diatasnya Diletakkan Mereka Tabu Tuhan Di Landang Yosua Orang Betsemes Itu Adalah Saksi Sampai Hari Ini Dan Ia Membunuh Beberapa Orang Betsemes Karena Mereka Melihat Kedalam Tabu Tuhan Ia Membunuh 70 Orang Dari Rakyat Itu Rakyat Itu Berkabung Karena Tuhan Telah Menghajar Mereka Dengan Dahsyatnya Dan Orang Orang Betsemes Berkata Siapakah Yang Tahan Berdiri Di Hadapan Tuhan Allah Yang Kudus Ini Kepada Siapakah Ia Akan Berangkat Meninggalkan Kita Lalu Mereka Mengirim Utusan Kepada Penduduk Kiryat Yerim Dengan Pesan Orang Filistin Telah Mengembalikan Tabu Tuhan Datang Dan Angkutlah Itu Kepada Kepada